Penjidik Komisi Pemberantasan Korupsi balik mempepanjang masa penahanan tesangko Zumi Zola Zulkifli, kebenar jaminan aktif yang terjerat kasus gratifikasi atau nerimo hadiah atas jumlah proyek di Provinsi Jambi senilai 6 miliar rupiah. Humas Pengedilan Tipikor Jambi, Lukas Sahabaduha saat dikonfirmasi ngatokan, pepanjangan penahanan terhadap Zumi Zola dilakukan selama 30 hari ke depan. Lukas nambahkan pepanjangan terhitung dari tanggal 8 Juli hingga 8 Agustus 2018. Perpanjangan penahanan merupakan yang kedua kalinya, di mana sebelumnya KPK memperpanjang selama 40 hari. Sebagai mana yang diketahui, Zumi Zola merupakan tesangko yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus gratifikasi proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Bersama dengan mantan Kepalo Bidang 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 Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan yang hingga saat ikut jalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Bersama tiga rekan lainnya Erwan Malik, Saipudin, dan Supriyono dalam kasus uap uang ketok palu RAPBD tahun 2018. Muhammad Apri Zal, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya Erwan Malik, dan Supriyono